Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bertemu kembali bersama Bang Min tentunya disini di channel teaser update Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia support Bang Min di channel ini Bang Min doakan semoga selalu dalam lindungan dan limpah rejeki oleh Allah SWT tentunya Pagi hari ini seperti biasanya Bang Min hadir kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsya dan Kati Randini Tapi jangan lupa dong untuk selalu keep support terlebih dahulu khususnya buat yang barusan dan bergabung dengan channel ini Dengan cara pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya Supaya terus berkembang dan Bang Min pastinya makin semangat dong Menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya Langsung saja guys kita cek apa saja info terbaru dan terangat di pagi hari ini ya Check it out Yang pertama ini kabar pembuka Bang Min akan bawa kalian terlebih dahulu di Instagram Mutiara Gorontalo Seputar karya dari keteran ini yang sudah tembus puluhan juta stream maupun puluhan juta view Di platform Youtube maupun di SP Spotify Edisi pagi hari ini untuk lagu Mbak Jan sejanji setia versi MP music video sudah tembus 35 juta kali ditonton Atau 35 juta view on platform Youtube Kati Randini Di sini tertulis caption eh Kati Randini janji setia official music video mencapai 35 juta ditonton on platform Youtube Jika tadi di platform Youtube sahaja geser ke digital streaming platform spotify bisa dikatakan di SP spotify merupakan digital streaming platform dengan pengguna terbanyak di seluruh dunia ya guys untuk edisi pagi hari ini dari sumbernya Instagram teranius official tertulis disitu keterangan new hype USP usai naik ke peringkat 50 chart spotify Indonesia dengan 199.815 daily stream 199.000 daily stream peringkat 50 chart spotify Indonesia Memang benar ya t-slopers ya untuk pagi hari ini single usai sudah masuk top 50 chart spotify Indonesia naik satu peringkat jika kemarin di posisi ke-51 sekarang terus naik ke posisi ke-50 bismillah single usai bisa masuk ke-10 besar makanya jangan kendurkan untuk mendengarkan single usai khususnya on the SP spotify melika tiranini yang dirilis pada tanggal 25 november kemarin monthly list turnernya menunjukkan akar 199.000 disini di update oleh Instagram area nyatia randini tertulis caption besok 200.000 stream ini update-an kesempatan kemarin malam ya guys yang Bang mendapatkan bismillah nih jika terus tidak kendur untuk stream single usai di DSP spotify Bang yakin cepat sekali untuk menembuskan angka ke 200.000 daily stream on DSP spotify tidak hanya 200.000 250.000 hingga 300.000 dan seterusnya pokoknya semangat nih untuk streamnya selesai pembahasan mengenai karya dari mamanya selain on platform YouTube maupun DSP spotify selanjutnya kita masuk ke Instagram plus 62 Music Festival disini ditampilkan beberapa buah lagu plus 62 flylist you must listen to nomor 1 ada merasa indah nomor 2 ada tampar nomor 3 ada duka nomor 4 ada lagu seandainya disini plus 62 Music Festival menuliskan playlist yang Buhan Pian harus hapalin sebelum Buhan Pian datang ke 62 plus Music Festival ada yang sudah hapalkan disini siap-siapin suara aja lagi gas kan buku cia berarti tulisnya ini wajib dong khususnya kota yang ada plus 62 Music Festival event music ini karena kateran ini sudah terkonfirmasi menjadi salah satu line-up yang akan mengisi acara Music Festival ini pindah ke update-an Vian trio Pepita nih guys hehehe Pian disini menampilkan Instagram story gambaran 2022 dalam enam gambar diantara beberapa gambar tersebut ada beberapa best moment yang dilewati oleh Pian bersama dengan sahabat-sahabatnya khususnya yang para bestinya nih guys trio Pepita Vian Pepi dan Tia Andini yang memilih hari ini only ada hubungannya dengan kapal t-shirt kita yang best moment yang pernah dilewati oleh Pian yang disitu yang di sebelah kiri jalan-jalan ke Bandung seru banget mau lagi tulisnya ini t-shirt lopos diambil oleh Aalsar langsung keseruan jalan-jalan trio Pepita plus Aalsar yang berada di kota Kemang Bandung dan yang sebelah kanan tersebut sudah Bang milik hari-gari sepuni ketika itu festival music apa Bang Min lupa itu pastinya ada di kota Palawan Surabaya ya dan kabar penutupnya masuk ke Instagram Mutiara Gallery di kesempatan kemarin malam Bang Min sempat mengiuti live Instagram dari admin Instagram Mutiara Gallery Bang Min bertanya siapa saja anggota yang ikut dengan rombongan dari Katiara Andini menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah dan admin Instagram Mutiara Gallery menjawab itu hanya keluarga inti saja jadi disimpulkan keluarga inti dari Katiara Andini Papa Diri Mama Yosi dirinya sendiri Mama Selen Olan dan Ule jadinya hanya lima orang saja nih ya guys pokoknya untuk informasi update terbaru mengenai ibadah umrohnya Katiara Andini akan selalu Bang Min update jika ada bocoran-bocoran terbaru mengenai siapa saja yang bersama dengan Katiara Andini selain keluarga intim beribadah di Tanah Suci Mekah akan selalu Bang Min sampaikan ya guys walaupun Bang Min yakini beberapa hari kedepannya semuanya akan sepi-sepi update-an saja seputar kapal t-shirt tapi tetap stay tune dong jika ada update-an terbaru akan selalu Bang Min sampaikan untuk kalian semua tentunya sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini dan Bang Min akan segera kembali dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya tetap stay tune di channel t-shirt update dong see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol Terima kasih telah menonton